Bab 417. Penjual buku di jembatan layang. Malam di kota Yanjing, lampu-lampu menyala terang. Banyak orang berlalu-lalang di jalanan suara tawari yang terdengar di mana-mana di kedua sisi jalan, pengunjung dari berbagai tempat ramai berdatangan suasananya sangat ramai. Sander dan Priska berjalan perlahan-lahan pria itu dengan antusias melihat sekelilingnya. Harus diakui bahwa bumi ini benar-benar penuh dengan kehidupan yang riuh. Di alam semesta Guan Suan, kegiatan utama sehari-hari adalah berkultivasi. Bahkan, ada yang menutup diri selama berabad-abad. Mungkin sahabat dan kerabatnya juga sudah lama meninggal. Berkultivasi Berkultivasi di alam semesta Guan Suan sebenarnya secara tidak sadar mengaburkan sifat manusianya dan membuatnya makin mendekati keilahian. Saat tidak datang ke Bima Sakti, Sander juga akan menjadi orang seperti itu. Hidupnya akan dihabiskan untuk berkultivasi dan bertarung. Hanya saja, hidup seharusnya tidak seperti itu. Mengingat ini, senyuman pun tersungging di wajah Sander. Terjual core of jermuatan tayong. Priska melirik Sander sekilas dan masih sangat penasaran baginya, Sander benar-benar misterius. Sebab, dia berasal dari luar wilayah. Priska tahu, di Bima Sakti ini, ada sekte galaksi yang menjaga dengan ketat orang biasa sama sekali tidak mungkin datang ke Bima Sakti, apalagi ke bumi. Siapa sebenarnya dia? Priska menggelengkan kepalanya. Dia tidak bertanya lebih banyak karena tahu batasnya. Tiba-tiba, Sander berhenti di depan seorang penjual kaki lima. Penjual sedang menggoreng dua potong tahu. Tahu itu digoreng hingga kemasan dan tercium aroma yang menggoda. Penjual melihat Sander, lalu bertanya sambil tersenyum, mau dua potong. Sander mengangguk sambil berucap, boleh. Oke. Setelah tahu dibagi, Sander mengambil salah satu kotak dan memberikannya kepada Priska, nona Priska, cobalah. Wanita itu merespons sambil mengangguk, okel. Kemudian, dia menerima kotak itu. Dia masih memakai cadar sehingga agak sulit baginya untuk makan. Hanya saja, dia masih mencoba. Sander hendak membayar, tetapi Priska sudah mengeluarkan uang dan memberikannya kepada penjual. Lalu, keduanya pergi ke tempat yang lebih jauh. Sander memuji sambil tersenyum, rasanya enak. Priska bertanya karena penasaran, Tuan Sander, apa di tempatmu tidak ada makanan seperti ini? Sander menggeleng. Tidak ada. Priska melihatnya, tetapi memilih terdiam. Sander berucap sambil tersenyum, terima kasih sudah mengajakku makan tahu. Suatu hari nanti, aku akan mengajakmu mencoba makanan dari tempatku. Priska sangat penasaran sehingga bertanya, Makanan seperti apa? Sander menjawab, Daging naga. Priska tampak mengernyit. Dia tidak berkomentar lebih lanjut. Melihat ekspresi Priska, Sander tahu dia tidak percaya. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut karena wajar jika dia tidak percaya. Apabila dia percaya, justru sangat aneh. Mereka berjalan di sepanjang jalan. Sander sangat penasaran dengan banyak hal dan Priska bantu untuk memperkenalkannya. Ketika berjalan di sepanjang jalan, mereka menarik banyak perhatian dari orang-orang, terutama Priska. Hari ini, dia masih mengenakan gaun putih. Meskipun memakai cadar, dari tubuhnya dan matanya, terlihat jelas dia adalah wanita yang luar biasa cantik. Terutama dengan gaya berpakaian klasiknya. Mengapung seperti peri, sungguh seperti seorang dewi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar beberapa suara keras dari sepeda motor di sisi jalan. Sander menoleh ke arahnya dan melihat beberapa sepeda motor melaju di pinggir jalan dan dengan cepat suaranya sangat menusuk telinga, membuat banyak orang mengernyit. Sander memalingkan pandangannya dan mereka melanjutkan perjalanan, tetapi pada saat itu, beberapa sepeda motor itu berputar kembali dan berhenti di depan mereka. Ada sekitar enam orang yang berpakaian sangat modern. Rambut mereka berwarna-warni, tampak sangat eksentrik. Yang memimpin adalah seorang pemuda, dengan rambut dikuncir dan bercelana ketat. Kedua lengannya penuh dengan tato. Dia terlihat sangat nakal. Pemuda itu memandang Priska, lalu berucap sambil tersenyum, cantik, kenalan Yud. Di belakang pemuda itu, beberapa anak muda langsung bersorak. Sander melihat sedikit ke arah pemuda dan kawannya, lalu melihat ke Priska dengan rasa heran dia bertanya, bukankah tempat ini memiliki hukum? Priska menjawab dengan tenang, dunia ini sangat gelap. Di tempat-tempat yang kita tidak tahu, setiap hari terjadi hal-hal gelap yang mengerikan. Sander mengangguk sedikit, memang benar. Melihat bahwa mereka diabaikan, pemuda tersebut sangat marah. Dia berjalan mendekati Priska, lalu bertanya lagi, cantik, kenapa kamu begitu tidak sopan? Priska tetap tanpa ekspresi. Sementara itu, beberapa pengawal berpakaian rapi tiba-tiba muncul dari segala penjuru. Wajah pemuda tersebut berubah pucat. Mereka ingin melarikan diri, tetapi bahkan sebelum bisa bergerak, mereka sudah ditodong oleh beberapa senjata ke arah kepala mereka. Wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia segera memandang ke arah Priska dan terus memohon ampun. Priska berucap dengan tenang, bawa mereka ke penjara. Suruh 20 pria kekar untuk berinteraksi dengan baik. 20 pria kekar. Sander melihat ke Priska. Kala itu, wajah Priska sedikit memerah. Mendengar kata-kata Priska, para pengawal langsung menyeret pemuda-pemuda itu pergi. Priska melihatnya, lalu bertanya, apakah kamu merasa aku terlalu kejam? Sander menggeleng sambil tersenyum. Dia berucap, mana mungkin, mereka hanya jatuh ke tanganmu. Tapi, kalau mereka mencari orang lain hari ini, siapa tahu apa yang akan terjadi pada mereka orang-orang seperti itu tidak pantas hidup. Priska tersenyum. Oke. Sander bertanya lagi, Nona Priska, bagaimana dengan kultifasimu? Priska langsung bersemangat mendengar ini. Bagus sekali. Setelah menggunakan metode kultifasimu, aku sudah mencapai puncak tahap sembilan. Langkah terakhir untuk menjadi Grandmaster hanya masalah waktu. Sander bertanya, apa Grandmaster hebat? Priska tampak mengangguk. Sangat hebat. Sebagai Grandmaster, selain bisa mengendalikan energi spiritual, aku bisa melakukan perjalanan ribuan mil setiap hari dan juga. Dia menunjuk ke sebuah bangunan di sebelah sana dan melanjutkan, bangunan itu memiliki lima atau enam lantai. Kalau menjadi Grandmaster, satu pukulanku bisa menghancurkannya. Sander melihat bangunan itu dan mengangguk sedikit. Di tempat ini, itu memang sudah hebat. Priska berujar seraya tersenyum, sangat hebat menurut perhitungan kami, jumlah Grandmaster di kota Yangjing tidak lebih dari tiga. ribu. Padahal kota Yangjing memiliki puluhan juta penduduk kalau aku terjadi Grandmaster dalam usiaku itu sudah sangat mengesankan. Sander tersenyum tanpa berkata-kata. Priska mengedipkan mata, lalu bertanya, bukankah aku terlalu rendah hati? Sander memikirkannya sejenak, lalu berujar seraya tersenyum, Priska, energi spiritual di tempat ini rendah, jadi metode kultivasi yang kuberikan tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan kalau kamu berada di tempat yang lebih kaya akan energi spiritual, dengan bakatmu, kamu bisa mencapai level yang lebih tinggi. Priska tampak memikirkannya. Sander melanjutkan, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa pergi dari sini, kan? Priska menganggu. Dia berucap, aku adalah murid beasiswa. Sander bertanya dengan heran, murid beasiswa. Priska menjelaskan, murid beasiswa Akademi Bima Sakti. Setelah masuk ke Akademi, asalkan aku lulus ujian, satu tahun kemudian, aku bisa pergi ke Sekte Galaksi. Sekte Galaksi. Sander pun menganggu, aku mengerti. Priska menatap ke arah Sander, dia bertanya, apakah kamu juga akan pergi ke Sekte Galaksi? Sander tampak menganggu, liah. Priska tersenyum, lalu bertanya, jadi, apa kamu akan belajar di Akademi Bima Sakti juga? Sebagai murid, Sander menggeleng. Dia tidak tertarik menjadi murid. Saat ini, Priska tiba-tiba berujar, kita sudah hampir sampai. Sander mengalihkan perhatiannya dan mengangguk sedikit. Priska agak penasaran. Sander, apa orang yang ingin kamu temui juga berasal dari luar wilayah ini? Sander tampak mengangguk. Iya. Priska bertanya lagi, apakah dia kuat? Sander menjawab, sangat kuat. Dewa nyata pasti sangat kuat. Lelucon apa ini? Bahkan pemilik Pena Tao telah ditumbangkan. Priska bertanya lagi, bagaimana dibandingkan denganmu? Sander mengedipkan matanya. Dia menjawab, ini sedikit lebih kuat daripadaku. Priska menggeleng. Aku tidak percaya, pasti tidak ada yang lebih kuat darimu di dunia ini. Sander tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, Priska menunjuk kekejauhan, kita sudah sampai. Sander mengikuti arah tangan Priska dan melihat seorang penjual di jembatan layang yang lebar. Ada banyak orang di atasnya. Dewa nyata. Sander menghirup udara dalam-dalam. Sebenarnya, dia merasa sedikit gugup saat melihat wanita itu. Bagaimana jika wanita itu menyerangnya? Meski kemampuannya tidak tersegel, dengan kekuatannya sekarang, mungkin masih ada kesenjangan di antara mereka. Priska tiba-tiba berucap, Ayo. Sander mengumpulkan pikirannya kembali dan mengangguk. Oke. Dalam sekejap, mereka berada di jembatan layang Sander melihat sekeliling ada banyak penjual di kedua sisi jembatan. Ada yang menjual makanan, mainan, dan aksesori kecil lainnya. Sander melihat ke sekeliling, lalu mencari wanita yang menjual buku. Namun, setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat wanita itu. Sander tampak mengernyit apakah dia tidak datang. Pada saat itu, Priska mendekati seorang penjual di sampingnya dan bertanya, Bos, di mana wanita yang biasa menjual buku? Penjual itu berucap sambil tersenyum, dia sepertinya tidak datang hari ini. Priska berbalik ke arah Sander. Coba kita tunggu sebentar. Priska mengangguk sedikit. Baiklah. Sander melihat ke sekeliling. Akhirnya, dia berjalan ke seorang penjual semangka di sisi jembatan. Dia mengambil sepotong semangka dan mencicipinya, rasanya manis. Pemilik itu menatap Sander sebentar, lalu berujar, sangat mirip. Sander menatapnya seraya bertanya, mirip. Penjual itu melihat Sander dan berucap, kamu mirip sekali dengan seseorang. Sander merasa penasaran sehingga bertanya, siapa? Penjual itu berkata, tidak lama yang lalu, ada seorang pria dan seorang wanita yang membeli semangka di sini. Wanita itu sangat cantik, seperti perih. Ada seorang pria di sampingnya, dia mengenakan kemeja putih dan sangat mirip denganmu. Tentunya, kamu lebih tampan darinya. Sander terpaku di tempat, ayahnya, bibinya. Sander segera bertanya, apa mereka pernah datang lagi setelah itu. Penjual itu menggeleng. Sejak saat itu, mereka tidak pernah datang lagi. Sander ingin bertanya lebih lanjut, tetapi pada saat itu, terdengar suara terkejut dari samping. Maura, kamu datang. Maura. Mendengar nama itu, Sander membeku di tempat. Bersambung. Sander membeku di tempat. Sander membeku di tempat. Sander membeku di tempat. Terima kasih.